worth it buat ditungguin guys tapi kalau digawain Victor kayaknya gak sama lu? jadi lebih open minded lah kayak armor kan kasar tuh ya oke halo guys udah tau atau belum tau aku Alden dan kalau yang gak tau bisa cari tau sendiri dan hari ini kitchennya udah pasti familiar banget kalau buat yang udah nonton udah sering buka youtube bagian channel cooking identik dengan Mr.Potato hari ini aku mau take over kitchennya Wilkos dan hari ini mau masak apa ini masak ayem bakar bumbu rujak kenapa karena ini udah cukup identik dengan perjalanan aku di Masterchef dimana dimana aku pertama kali bisa masuk Masterchef dan juga kenapa aku bisa pulang di Masterchef gitu dia karena hidangan ini kenapa gue pilih ayem bakar bumbu rujak karena hidangan ini merupakan salah satu hidangan masakan Indonesia yang pertama kali diajarin sama nenek aku gitu dan ini karena aku juga suka dengan rasanya dan itu berasal dari khas Surabaya juga jadi aku bawa ke Masterchef buat masuk ke audisi gitu oke pertama sambil mau bikin bumbunya bikin nasinya dulu karena nggak usah ribet yang di rumah buat kalau mau niru langsung pakai rice cooker kebanyakan pasti di rumah juga pakai rice cooker dan nasi daun jeruk pasti pakai daun jeruk dulu yang banyak jangan lupa tangannya dibuang karena itu baik yang bisa ditarik gini aja langsung cepet oke sisiin sebagian buat di bumbu ayam rujaknya di nasi daun jeruknya aku juga masukin garlic biar tambah aromatik oke ini tinggal ditumis aja bawang putih daun jeruk sama butternya pakai butter tumisnya nggak usah sampai terlalu coklat cuma mau dapetin aromanya aja kalau udah wangi itu udah cukup langsung nasinya oke ini satu cup nasi biasa takaran nasi sama satu setengah lebih dikit yang udah ditumis langsung masukin aja biar nggak terlalu lambar juga ada flavornya masukin satu sendok teh kaldu ayam setengah sendok teh karam udah sambil tunggu nasinya dimasak langsung aja siapin bumbu ayam bumbu rujaknya oke langsung kita buat bumbu ayam rujaknya cabai potongnya kasar aja nggak apa-apa karena bakalan ujungnya di blender juga serennya digeprek bawahnya terus untuk kemirinya aku sangrai dulu ya cabai nah buat kalau tingkat kepedesannya sih bisa diatur ya kalau ayam bumbu rujak kalau orang Surabaya kan kuat pedes ya jadi biasa cabainya bisa lebih banyak cuma ini kita cukup standart aja pedesnya terus bawang merah sekitar masuk semua ini takarannya nanti bisa dijelasin di bawah bawang putih terasi juga nggak usah dibakar langsung aja karena ujungnya nanti ditumis juga sama ayamnya kemiri yang udah disangrai masukin langsung blender pakai minyak sama biasanya aku tambahin sedikit air biar ada liquidnya biar gampang ngeblender juga oke ini bumbu halus bumbu rujaknya udah jadi ini halus tapi nggak terlalu halus jadi tetap ada tekstur dari bumbu kasarnya di minyak langsung dipanaskan bumbu halus masukin temis bisa mulai masukin daun jeruk jangan lupa di kunyil-kunyil gitu ya kayak biar keluar wanginya daun salam seret nah biasa kalau ada bumbu sisa gini airnya aku nggak langsung tuang tapi tuangnya ke sini kalau soalnya biasa lihat mama-mama gak mau terbuang gitu ya ini sampai mateng kalau agak terlalu kering tambahin lagi minyaknya bisa bumbunya udah mulai gelap bisa masukin ayamnya pastiin bumbunya itu kayak lebih gelap banget gitu jadi kalau masih pucet biasa itu masih languk kalau nggak mau make sure itu kalian juga bisa cicip juga kalau itu masih languk atau nggak sambil nunggu siapin gula jawa kita mulai masukin ayam gula jawa sekitar 2 sendok makan oke ini udah setengah perjalanan jadi bumbunya mau aku cobain dulu buat testing rasa dulu oke pedasnya udah dapet manisnya masih kurang ini aku tambahin gulanya lagi karena disini masih kurang manis menurut aku pedasnya udah tepat cuma manisnya kurang kalau seasoning aku suka di akhir karena mungkin rasanya biar lebih jelas sih karena ini biasa ke reduce bumbunya jadi mungkin bisa beda-beda gitu loh bisa keganti rasanya kalau terakhir jadi udah lebih jelas gula putih juga masukin lada bubuk kita 1 sendok teh oke santannya aku juga udah mulai masukin ini karena santannya yang kental ya bukan yang santan cair aku masukin 4 sendok makan oke coba lagi rasa oke udah gurih asam manis pedas kayak rujak tinggal terakhir ini kita panggang di oven kalau yang punya griller atau mau dibakar itu lebih bagus lagi dapet smoky nya juga dapet ini udah ada tray nya karena aku sengaja kasih aluminum foil buat yang susah eh yang gak suka cuci-cuci males cuci-cuci aku termasuk orang yang susu gak suka cuci-cuci ya gitu langsung aja pakai aluminum foil biar bawahnya nanti kalau udah selesai masak tinggal dibuang gitu jangan lupa kasih bumbunya yang banyak karena waktu itu pas audisi dibilang kurangnya apa karena kurang bumbunya aja karena dibilang segitu banyak bumbu yang dipanci kenapa gak dikasih gitu loh jadi kurang oke langsung aja dipanggang buat dapetin itu aku panggang sekitar cuma karena ayamnya udah mateng gak perlu lama-lama sekitar 10 menit aja 8-10 menit oke sambil nunggu ayamnya mateng ini nasinya udah selesai udah mateng wanginya udah dapet banget nanti tinggal dipletik oke udah 10 menit ayamnya udah bisa dikeluarin untuk pertama kalinya gue ngerasa jelek di sebelah orang heheheheh jangan gitu kok kayak berapa banyak hati wanita yang lu udah patahkan bro iya kebawahannya sih kayak oh iya langsung cancok oh iya ada apa dengan lu dan Fiden? sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax